Pemirsa tidak menentunya kondisi perekonomian global akibat pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina membuat pemerintah berupaya mendorong penggunaan Local Currency Settlement atau LCS. Apalagi saat ini inflasi di Amerika Serikat cukup tinggi mencapai 8,6% sehingga ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika harus dikurangi. Pandemi COVID-19 hingga invasi Rusia ke Ukraina membuat kondisi perekonomian global tidak menentu. Bahkan Mei 2022 tingkat inflasi di Amerika Serikat mencapai 8,6% hingga mau tidak mau ketergantungan terhadap mata uang asing salah satunya dolar Amerika harus dikurangi dalam hal transaksi keuangan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Marko dan Keuangan Kemenko Perekonomian Indonesia, Iskandar Simorangkir pun mengatakan kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting dalam melakukan ekspor maupun impor. Karenanya Indonesia tidak bisa tergantung pada satu mata uang asing seperti dolar Amerika. Karena itu menurutnya penggunaan LCS sangat penting. Terkait dengan industri, LCS diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan musil antara Indonesia dan negara mitra yang melakukan kerjasama LCS tersebut seperti telah disampaikan di atas. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan penggunaan LCS di Indonesia dengan mitigasi dampak terhadap pelaku LCS dan pembelian insentik kepada pelaku LCS. Has rupa dikemukakan Sekjen Kemenparin RI Dodi Widodo. Menurutnya, bagi pelaku usaha, biaya transaksi dengan valuta asing akan lebih efisien melalui penggunaan LCS karena tersedianya alternatif direct investment dengan mata uang lokal. LCS pun dapat meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra dan melakukan kerjasama tersebut. Karenanya, pihaknya mendorong percepatan penggunaan LCS di Indonesia dengan mitigasi dampaknya dan pemberian insentif bagi pengguna LCS. Bagaimana caranya kita menstandurkan nilai tukar? Gunakan LCS. Karena kita melihat, kalau kita lihat data mayoritas hampir transaksi perdagangan luar negeri kita, ekspor maupun import, itu kita gunakan, menggunakan US Dollar. Kebijakan penggunaan LCS pun disambut baik pemerintah Provinsi Jabar. Apalagi Jabar menjadi pilot proyek pengembangan LCS di Indonesia. Menurut Wagub Jabar, Uruzanu Ulum, komitmen bersama 12 kementerian dan asosiasi untuk penggunaan LCS dapat mendorong ekonomi Jabar lebih baik lagi. Yang paling penting barusan ada sebuah komitmen bersama, sebuah pengusaha yang diwakili, yang hadir untuk LCS itu. Bagaimana kegiatan kali ini adalah sebagai bentuk bantuan dan dorongan bagi pemerintah Provinsi Jabar. Karena salah satu tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin. Penggunaan LCS telah digaungkan Bank Indonesia sejak 2018. Sejak 2018 hingga 2021 telah terjadi peningkatan transaksi penggunaan LCS sebesar 10 kali lipat. Budi Hartati, Bandung TV